Musik Wakil Gubernur Banten Andiga Hazrumi meninjau sejumlah lokasi yang menjadi wisma tempat tinggal atlet selama pelaksanaan PON ke-20 Papua. Wagyu Banten beserta rombongan berinisiatif mendatangi tempat-tempat atlet menginap untuk memastikan kelayakan tempat dan fasilitas lain termasuk ketersediaan makanan bagi para atlet. Namun ketika Wagyu mengunjungi asrama yang menjadi tempat atlet sepak takraw menginap, Wagyu mendapat sejumlah laporan perihal tidak tersedianya makanan dan penginapan yang tidak layak seperti listrik yang mati. Sejumlah kontingen lantas membeli sendiri kebutuhan mereka seperti membeli kipas angin karena ase yang mati, hibu bahan makanan sendiri. Kondisi ini dialami seluruh kontingen yang berada di lokasi wisma atlet untuk cabur sepak takraw. Terus masalah listrik dan air dalam perbaikan katanya. Terus air, tapi dari pertama memang kendalanya tinggal satu, tinggal makanan saja. Meski dalam beberapa hari ini pasokan makanan dan ketersediaan listrik sudah mulai disalurkan, Wagyu Banten Andika Hazrumi secara langsung meminta panitia untuk lebih memperhatikan lagi kebutuhan dasar kontingen yang sudah seharusnya diberikan. Dari sisi air dan AC tidak jalan. Nah terus juga dalam kaitan tadi konsumsi makanan, juga saya cek, saya lihat, juga sering terlambat datang. Tadi sudah saya sampaikan langsung kepada LO Konsumsi, PB PON, ya untuk memperbaiki, tadi memperbaiki fasilitas yang diberikan kepada atlet-atlet. Sejauh ini cabang olahraga sepak takraw baru mempertandingkan sejumlah nomor dan masih akan menggelar pertandingan hingga 11 Oktober.